masuk ke menu pengaturan terus pilih masjid nah terus disini ada tombol edit ya tinggal ubah saja namanya terus kalau ada nama subnya isikan saja terus alamat nah kalau kita lihat contohnya seperti ini kalau seandainya kita masukkan ada nama subnya misalnya disini nuriman ya klik tombol edit nah seperti ini selamat menikmati